Secara keseluruhan selama triwulan 3 tahun 2020, perseroan mampu membukukan pendapatan usaha sebesar Rp212,2 triliun, meningkat sebesar 1,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang membukukan pendapatan usaha besar Rp209,3 triliun. Peningkatan penjumlahan tenaga listrik didorong adanya pertumbuhan jumlah pelanggan perseroan menjadi sebanyak Rp77,9 juta hingga 30 September 2020 atau meningkat sebesar Rp3,4 juta pelanggan dibandingkan dengan posisi 30 September 2019 sebesar Rp74,5 juta pelanggan. Peningkatan penjualan listrik pada sektor rumah tangga dan industri pertanian serta industri UMKM ikut mendorong pertumbuhan penjualan yang positif. Adapun earnings before interest, tax, debt reaction, dan amortization perusahaan sampai dengan triwulan 3 tahun 2020 sebesar Rp55,9 triliun, dengan EBITDA margin sebesar 22,5%. Untuk meringankan beban kelompok masyarakat yang paling terdampak pandemi COVID-19, pemerintah memberikan stimulus dalam bentuk pembebasan tagihan rekening listrik dan keringnya biaya listrik kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA rumah tangga subsidi yang diperpanjang hingga bulan Desember 2020. Dari Jakarta, Fredy Rikus Sabini melaporkan.